Pemberitaan masih terus melakukan perbaikan dan mendalami penyebab gangguan server Pusat Data Nasional Kemenkominfo. Lalu apakah gangguan di Pusat Data Nasional ini bersifat teknis atau akibat serangan cyber? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, dan Pengamat Keamanan Cyber, Alphon Tanujaya. Bang Usman dan Pak Alphon, selamat sore semuanya. Selamat sore, Egan. Selamat sore, Egan. Selamat sore, Pak Alphon. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Bang Usman, sudah hampir tiga hari Pusat Data Nasional belum pulih 100 persen. Sejauh ini bagaimana upaya perbaikan yang sudah dilakukan, Bang Usman? Ya, tentu sejak terjadinya down, kita langsung melakukan upaya perbaikan secara bertahap, bisa kita perbaiki. Sekarang ini, sebagian pelayanan paspor, visa, itu sudah bisa dilaksanakan. Yang belum memang adalah otogate atau otomatik gate yang ada di bandara-bandara. Karena itu, bekerjasama atau berkoordinasi dengan imigrasi. Imigrasi melakukan mekanisme kedatangan maupun keberangkatan orang, penumpang ini gabungan antara manual dan juga kalau yang sudah bisa dipakai secara otomatis juga, secara otomatik. Bang Usman, gangguan yang masih terjadi sampai saat ini, apakah hanya autogate saja atau masih ada kementerian lembaga lain yang juga mengalami gangguan serupa? Ada, ya, keimigrasian ya terutama, ini tadi saya sampaikan untuk visa, paspor, sebagian. Ya, berarti masih ada sebagian lain yang belum beres ya perbaikannya, ya sehingga belum semuanya memang, ya belum semuanya, baik paspor, kemudian visa. Nah, tetapi yang tadi saya sampaikan kalau otogate memang belum semuanya bisa kita pergunakan begitu. Jadi masih sebagian, kita memang membenahinya, membereskan kasus daun PDNS ya, besar data nasional sementara, dua. Jadi kita punya dua, yang satu tidak masalah, yang PDNS dua. Ini yang bermasalah, kita menyelesaikannya secara bertahap dan penuh kehati-hatian juga begitu. Ya, Bang Usman, apa yang membuat proses perbaikan ini terasa lama begitu? Hampir tiga hari belum selesai juga, Bang Usman? Ya, ini juga yang sedang kita dalami, kita telusuri ya. Tetapi yang jelas, perbaikan terus kita lakukan, ya kita berkoordinasi juga dengan Telkom, dengan Lintas Arta untuk perbaikan ini. Ya, kita tentu menginginkan kecepat-cepatnya ya, kecepat-cepatnya perbaikan ini bisa kita lakukan. Baik, Pak Alfon, bagaimana Anda menilai proses penanganan pemulihan yang saat ini sedang berlangsung? Pak Alfon? Pak Alfon, bagaimana kita lakukan? Apapun yang terjadi di dapur, itu urusannya yang menguruskan dapur. Yang penting tamu di luarnya merasanya bagaimana? Itu nomor satu. Kalau saya lihat, ini bisa menjadi satu pembelajaran yang baik. Jadi sekarang kita bergantung pada cloud, lalu cloudnya ada backupnya. Nah, dari sini kita bisa pelajari, oh, kelemahannya di mana, apakah karena ada celaka amanan di virtual machine yang muncul cepat dan tidak sempat di patch, lalu orang berhasil masuk atau apa, itu-itu dipelajari. Lalu dipelajari juga, di setiap bagian kita, ini kan sekarang tersebar di banyak-banyak airport kan. Nah, pertimbangkan, jangan bergantung 100% kepada cloud. Kalau cloudnya bermasalah, ya kita ada backup plan-nya. Backup plan-nya apa? Contohnya, edge computing atau apa. Jadi tetap bisa jalan dan itu di-backup. Lalu ada cara ketiga lagi, jika edge computing cloud bermasalah, lari ke edge computing bermasalah lagi. Ya, hari ini manual. Jadi dari imigrasi juga memang masih siap. Kenapa? Karena ini memang merupakan gerbang utama. Jadi kita malu kalau sampai ini-ini terganggu. Dan saya lihat sih, ya cukup baik. Terganggu, terganggu. Pertama kali jalan terganggu. Tapi sekarang saya lihat sudah mulai membaik. Nah, mau bilang di belakang terjadi apa? Biarlah itu dari komentar yang cari. Lalu memang kalau ada tindak kriminal atau ada yang melanggar, ada yang menyerang, silakan. Di proses dan kalau bisa dijadikan satu pelajaran. Kita tidak mau menghukum. Kita nggak mencari siapa yang salah, siapa yang benar di sini. Kalau menghukum nggak ada gunanya. Kita susunya sudah tumpah percuma. Kita belajar aja. Lain kali susunya jangan tumpah lagi. Itu aja sih. Bang Usman, apakah sudah diketahui penyebab gangguan pada pusat data nasional? Ya, kita masih menelusuri. Ya, masih menelusuri. Kita juga mengandang Polri, BSSN. BSSN untuk menelusuri penyebabnya. Selain juga dalam sisi yang teknis, kita bekerja sama atau berkoordinasi dengan telkom maupun Lintas Arta. Jadi masih terus kita telusuri. Tapi gangguan ini tidak terasa seperti gangguan biasa, Bang Usman. Karena ini gangguannya sampai berhari-hari. Bahkan ada yang mengatakan bahwa gangguan ini jalan-jalan disebabkan karena adanya serangan cyber. Nah, betulkah karena serangan cyber, Bang Usman? Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Ya, tentu segala kemungkinan kita catat. Tidak boleh kita abaikan. Kalau memang ada tindak kriminal serangan cyber, ya tentu itu menjadi urusan Polri. Karena itu, boleh saya sampaikan tadi, kita bekerja sama, berkoordinasi dengan Polri dan BSSN. Ya, tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan kalau memang ada serangan cyber atau perbuatan pidana tentu akan diselidiki oleh Polri. Dan ini nanti BSSN yang akan menyelidikinya apakah ada serangan cyber atau hal-hal lain. Hal-hal yang lebih teknis barangkali. Pak Alpon, kalau menurut Anda mungkin tidak karena gangguan yang sudah berlangsung sampai tiga hari ini hanya karena persoalan teknis, Pak Alpon? Ya, kita tidak boleh gegabah juga. Tadi saya sampaikan kita menangan ini dengan hati-hati. Ya, dengan hati-hati tidak boleh kemudian langsung menyimpulkan sebelum kita telusuri secara sempurna, ya secara baik. Tetapi sekali lagi segala kemungkinan tentu kita perhitungkan. Oke, kalau menurut Pak Alpon gimana, Pak Alpon? Menurut Anda, apakah ini hanya persoalan teknis saja begitu sehingga kemudian gangguannya bisa berhari-hari, Pak Alpon? Harusnya kalau untuk masalah teknis, saya cukup yakin bahwa teman-teman di BSSN sudah cukup siap untuk menghadapi. Jadi contohnya, misalkan untuk masalah mati lampu, mereka sudah siap. Ada backup-nya, datanya servernya bermasalah, ada siap. Lalu untuk backup data juga ada. Nah, apakah pastinya itu kita nggak tahu. Tetapi kalau ingin menarik benang merah, jadi tanggal 17 kemarin, ada satu celah keamanan baru yang muncul di VMware, di mana untuk server yang mengelola cloud dan server VMware itu, dan itu jika dieksploitasi dengan cepat, apalagi data center yang memang menjadi incaran, dan memang peretasnya ini peretas internasional, dan mereka terorganisir, dan kemungkinan di sana, kalau pun ada serangan, kemungkinan di sana, kenapa? Karena data center banyak sekali menggunakan VMware, dan mungkin salah satunya APSN juga bisa berhati-hati, itu ada ratusan ribuan virtual machine yang perlu dilindungi, kalau sampai di retas, kalau saya lihat, kemungkinan data bocor ini, dari sisi teknis kebocorannya, itu datanya tidak bocor, tetapi operasionalnya terganggu. Jadi mereka nggak bisa masuk ke dalam ngambil data dari VMware ini, nggak bisa lihat isi server datanya, tapi dia bisa lumpuhkan datanya, dia bisa lumpuhkan servernya, dia bisa download, tapi dia nggak bisa lihat karena terengkripsi. Ya, kita harapkan ini bisa segera terselesaikan lah, kalau memang ada informasi, ada transparansi, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini, saya akan senang sekali jika ini bisa dikomunikasikan, ke depannya kita belajar. Dan saya harap ini kita menjadi pelajaran, kenapa? Karena ini cuma salah satu contoh, mengapa? Karena ke depan nanti kita akan tergantung kepada Starlink, kita akan tergantung kepada AI. Dan kita ini, saya bilang contoh kasus yang baik sekali gitu loh. Jadi kita ada backup plan-nya, lalu misalnya terjadi hal yang darurat, ada kill switch-nya. Jadi sekarang hari ini, bayangkan imigrasi kalau nggak ada manualnya, habislah kita gitu loh. Jadi kita tetap, untuk semua sistem ini, kita perlu ada kill switch-nya, lalu ada plan B, plan C gitu. Gara-gara itu menurut saya. Pak Alfon, kalau di hari pertama, diri jen imigrasi Pak Silmi Karim sempat mengatakan gangguan ini memang pernah terjadi beberapa kali, tapi kemudian tidak pernah selama ini, tidak sampai lebih dari 12 jam. Pak Alfon, menurut Anda apakah memang kejadian gangguan seperti ini seharusnya bisa dihindari sebetulnya? Kali ini memang cukup serius. Jadi makanya kita menduga-duga, kita nggak punya datanya, tapi saya yakin pengelola server-nya tahu. Pengelola server, PDN itu tahu, PSN itu tahu, bahwa apa-apa yang terjadi. Tapi, udah lah, kita selesaikan dulu masalahnya. Misalnya, yang penting layanan tidak terganggu dulu, sesudah semuanya lancar, kalau mau dibuka silakan. Apa yang bisa dipelajari dari itu di kemudian hari, tidak terulang lagi, itu yang paling penting. Jadi kalau sekarang, kita cari siapa yang mana itu percuma. Kita urusin dulu, yang udah kepanan, yang udah berdarah-darah, kita beresin dulu. Oke, Bang Usman, apakah memang pusat data nasional kita ini memang rentan dengan gangguan? Karena disebutkan sempat terjadi beberapa kali begitu, Bang Usman? Iya, ini adalah pusat data nasional sementara. Ya, dengan begitu, tentu, ya, dan semua teknologi memang kan punya kelemahan. Yang perlu kita lakukan tadi, seperti Pak Alfon sampaikan, adalah ada backup plan, ada plan B, ada plan C, barangkali seperti itu. Dan kita tentu menjadikan ini sebagai pelajaran berharga, ya, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan memiliki satu pusat data nasional. Ini pusat data nasional yang permanen, bukan sementara lagi. Ya, di Cikarang, mudah-mudahan tahun ini, ya, kita bisa resmikan. Ya, kita bisa resmikan, dan saya kira sekali lagi ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dan di pusat data nasional yang permanen nanti, itu kan rencana ada tiga, ya, satu di Cikarang, satu di Batam, dan satu lagi di IKN. Dan yang akan diresmikan, yang pertama-tama adalah yang di Cikarang. Nah, ini sekali lagi, sudah kita siapkan, kalau di pusat data nasional permanen nanti, mitigasi-mitigasi, yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengurangi potensi gangguan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan daunnya PDN kita. Bisa menjamin nanti ketika sudah terbangun ataupun sudah diresmikan, Bang Usman, nanti fasilitas pusat data nasional permanennya itu, kita betul-betul aman begitu dari gangguan pusat data nasional ini? Ya, itu sudah kita siapkan segala sesuatunya ya. Bahkan pemilihan tempat pun, itu kita pertimbangkan. Ya, tiga tempat itu kita pertimbangkan tidak ada gangguan bencana alam, misalnya gempa, tsunami begitu, ya karena dia akan sangat mengganggu kalau ada gempa. Kemudian juga pasokan listrik, ya harus ada istilahnya tidak boleh berkedip satu detik pun, dan hal-hal lain ya, termasuk misalnya gangguan daun tadi itu ya, baik yang secara teknis maupun hal-hal lain. Jadi kita sudah siapkan semua itu supaya nanti memang pusat data nasional yang permanen nanti itu betul-betul bisa kita jaga. Oke, kita akan tunggu nanti pemulihan pusat data nasional hingga 100 persen. Bang Usman dan Pak Alfon, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat sore semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.